di blok seperti ini tekan Ctrl plus Shift dan tanda panah ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Excel apa kabar semuanya semoga di saat melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun oke kita lanjut disini saya akan melanjutkan video sebelumnya video tentang aplikasi data induk penduduk desa nah bagi kawan-kawan yang tertinggal dengan video sebelumnya silahkan balik ke beranda channel saya dan pilih playlist playlist aplikasi data induk penduduk desa disitu ada video tentang cara merekap data penduduk sebenarnya formulanya ini untuk semua tidak untuk merekap semua data baik apapun jenis datanya oke kita lanjut disini kita akan membuat satu tombol print out kita pilih set nanti kalau bahasa saya kurang jelas maka diperhatikan kursor yang ada di layar klik kanan edit tag dan kita tulis sesuai dengan selera kalau saya kalau saya cetak data rekap nah gini ya rekap penduduk gak apa-apa ya panjang gitu ya panjang yang penting ya jadi jelas ya kita bacanya nanti ya klik kanan pilih home terus yang ini ya ini saya ulang dari dasar ya cara membuat tombol ini walaupun di video-video sebelumnya sudah banyak ya yang saya buat ya supaya untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel ini ini enggak susah ya nah gitu terus kita pilih ini ya jadi dia hitam terus warna tagnya ya warna hitam juga set format pilih nah ini sesuai dengan selera nanti ya set outline garisnya udah cocok lah ini berarti dia perlu di panjangkan lagi seperti ini ya nah ini kan belum berfungsi ya jadi di klik kanan lagi pilih yang ini ya asin makro nah gitu ini kok bukan restangle namanya kok nah ini kan restangle berarti tadi ada kesalahan ya restangle 2 new kita pilih yang di modul 1 aja ya yang ini kita hapus aja biar enggak kebanyakan modul ya nantinya jadi kita pilih di modul 1 kita enter ini aja kita copy nah ini nya diganti menjadi 2 nah ini nya diganti menjadi 2 terus ini nya dihapus set 3 ya set 3 dot print preview print preview karena belum enggak ada printer ya jadi kita pilih print preview tapi nanti kalau ada printer bisa langsung di print out kita tutup kita tes nah ini dia ya hasilnya kita buat kertasnya ya kita atur dulu ya lenscap terus ukurannya legal ya legal atau 4 juga bisa ya terserah ya ini kita buat yang legal aja nah gini nanti kebutuhan kolomnya ini bisa ditambahin sesuai dengan kebutuhan ya coba kita tes nah ini kan ini nya masih kena print ya tombol input datanya dan cetak data penduduknya ini masih kena print ya jadi kita buat print nya sebatas yang kita butuhkan berarti ini dari B4 sampai ke X 24 ya kita ubah itunya set 3 rank dot rank buka kurung tanda petik B4 titik 2 X 24 ya tadi print preview coba kita tes nah ini ya hasilnya jadi tombolnya sudah gak kena lagi ya dan kalau ininya dirasa kosong ya kelebaran nanti kalian-kali bisa sesuaikan dulu jumlah kolomnya ini nanti baru diatur kertasnya lagi gitu ya nah kita kecilin terus ini kita blok seperti ini ya di blok seperti ini tekan ctrl plus shift dan tanda panah ke kanan lalu kita di tab home pilih format ya height column nah ini ya jadi kita gak apa ya waktu kita scroll itu gak kemana-mana dia larinya ya dan bagian bawahnya dan bagian bawahnya juga seperti itu ya kita batasin dari sampai sini aja sama seperti tadi posisi di blok seperti ini tekan ctrl tombol shift dan tanda panah ke bawah kita pilih format height row jadi waktu kita scroll dia gak kemana-mana lagi gitu dan ini kita blok disininya ya langsung kita pilih tab view fresh spanish nah kan aman ya nah seperti ini nah ini kan waktu kita cetak kita kecilin mana dia nah seperti ini kan kosong banget ya bagian bawahnya seolah-olah ini bukan dokumen resmi gitu ya jadi bagian bawahnya ini kita tambahin nanti kebutuhannya disesuaikan ya ini kita buat tanggal nama desa ya sama dengan nama desa kita desa simulasi koma koma bawah dan tag habis tag now ya now habis itu titik koma tanda petik dd ini dd ini tanggal ya fm bulan dan tahun satu lagi ya enter oh dimananya clear room hehehe ininya kurunya satu lagi disini bro ini dihapus seperti ini jadi dia otomatis tanggal hari ini tanggal hari ini kapan dia kita cetak disini nanti kita buat misal bagian bawah ya kepala desa simulasi disini kita enter nama kepala desanya jadi formulanya ini bisa kita gunakan untuk di dokumen manapun jenis dokumen apapun permulanya ini bisa kita gunakan sehingga kita enggak apa itu ya enggak selalu mengingat ini tanggal berapa gitu sewaktu mau kita print dia sudah otomatis ada tanggalnya di dalam jika sel seperti ini oh dia enggak kena print ya dia enggak kena print karena tadi kita sampai di X24 ya jadi kita ini sampaiin ke X35 oke kita ganti lagi tombolnya X35 sudah terprint ya sudah kena dan soal kertasnya nanti bisa diatur ya mungkin kalau kita pilih yang di A4 bagaimana nah ini mungkin terlihat lebih rapi dengan A4 seperti ini dan untuk kolom yang kosong ini sama saja seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya jadi nanti kembali ke video sebelumnya untuk membuka formulanya ini oke sampai disini aja dulu semoga bermanfaat jangan lupa ikuti channel ini dengan cara subscribe like dan komen supaya nanti saya semangat untuk melanjutkan video-video kelanjutannya gitu terima kasih untuk yang sudah mendukung saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh